Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kreativitas bisa muncul dari mana saja, termasuk dari sampah sekalipun, seperti yang dilakukan ibu-ibu di Kediri dan Belitar Jawa Timur ini. Berawal dari keprihatinan akan banyaknya sampah yang tidak ditangani dengan baik, mereka mampu menghasilkan aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi, selain mendapat penghasilan keluarga, juga agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Kreativitas pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Endang Supriyani, seorang ibu rumah tangga asal Desa Turus, kecamatan Gempeng Rejo, Kabupaten Kediri ini, mampu menyulap botol bekas menjadi aneka celengan berbentuk boneka nan cantik. Berawal dari rasa prihatin melihat banyaknya sampah di sekitar lingkungannya, perempuan 50 tahun ini kemudian tergerak untuk mendaur ulang sampah. Bersama sang suami, ia pun mengumpulkan sampah botol plastik di sekitar tempat tinggalnya. Berbekal keterampilan semasa sekolah dulu, ibu dua anak ini kemudian mengubah sampah botol plastik menjadi aneka kerajinan celengan maupun gantungan kunci. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mengolah sampah-sampah plastik ini. Botol plastik yang telah dibersihkan kemudian dipotong lalu diwarnai. Selanjutnya dirakit dan diberi hiasan agar tampilannya semakin cantik. Kini celengan dari sampah plastik karya endang mampu terjual 50 pasang setiap harinya. Dulu kan kita melihat banyaknya sampah ya, terus ditampak sampah botol itu. Terus saya melihat, kita pernah melihat budak boneka yang ya mungkin sebagai inspirasi lah. Akhirnya saya bikin suatu souvenir boneka untuk anak-anak. Saya bikin sesuai karakter-karakter anak-anak. Niat saya ya membantu perekonomian. Kerajinan dari sampah plastik juga mampu dihasilkan oleh Ida Roshita, warga kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ibu dua anak ini mampu mendaur ulang sampah plastik menjadi tas dan dompet unik. Berbekal kemampuan menjahitnya, perempuan 37 tahun ini membuat tas dan dompet dengan memanfaatkan sampah plastik bungkus kopi atau sabun cuci. Pembelian jenis plastik dan proses pelipatan menjadi hal yang penting agar menghasilkan pola tas dan dompet yang cantik. Selain itu, plastik bekas juga harus dicuci dengan bersih untuk menjamin kesehatan pemakaiannya. Kini kerajinan daur ulang sampah plastik milik Ida mampu menembus pasar mancanegara. Dalam sebulan, ia mampu menjual 100 tas dan dompet dengan omset mencapai jutaan rupiah. Terus awalnya pingin buat dompet, lalu mencoba bikin dompet yang masih abstrak itu, belum kepikiran untuk bikin yang motif. Tapi dari situ lama-lama muncul juga ide bikin motif untuk buat dompet, terus bikin tas, akhirnya juga bikin tas yang besar juga. Selain membantu penghasilan keluarga, kreativitas mendaur ulang sampah juga dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Selain itu, agar tetap produktif di tengah pandemi.